Para pencinta Antonius Badua yang saya kasihi, sekali lagi selamat malam. Apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan. Apa yang diimani, itu yang didoakan. Apa yang diimani dan yang didoakan, itu yang dihidupi dalam keseharian. Kalimat panjang ini dalam bahasa Indonesia, lalu diringkas dalam tiga frase bahasa latin. Lex, nanti didengarkan saja ya. Lex orandi, Lex credendi, Lex vivendi. Yang kita doakan, itu yang kita imani. Yang kita doakan dan yang kita imani, itu yang kita hidupi. Dan salah satu hal yang paling akrab dilakukan oleh Antonius Badua adalah tiga hal itu. Karena saya seorang Franciskan juga ya, sama dengan beliau, tapi hari ini saya tidak pakai coklat. Biar sama dengan bapak-bapak PLB ini, sehingga saya pakai putih. Salah satu hal yang membuat Antonius Badua itu begitu banyak membantu orang lain, karena keselarasan tiga hal tadi ya. Dia punya iman. Dan iman itu yang menggerakkan dia untuk terus berdoa. Maka tadi ada kata Lex orandi ya. Tetapi dia tidak berhenti di beriman dan berdoa. Dia mempraktikan. Itu dalam keseharian hidupnya. Dan perjuangan dia selama masa hidupnya adalah menyelaraskan. Tiga hal tadi. Dalam cara dia menyelaraskan tiga hal itu, dia kemudian sampai bermuara pada satu titik, yaitu soal kedekatan relasi dengan Tuhan. Closeness ya. Satu kata yang Paus Franciscus sendiri sering ungkapkan, menjadi tantangan di era sekarang itu adalah memudarnya itu ya. Closeness relasi, kedekatan relasi antara saya dengan orang lain, tapi juga antara saya dengan Tuhan. Antara kita semua dengan Tuhan. Tentu saja dalam ya begitu banyak sebab dan akibat ya. Penyebabnya apa sehingga relasi kita dengan Tuhan atau dengan sesama itu makin renggang. Antonius Padua setiap patungnya itu dia selalu tampaknya dia menggendongkan anak-anak Yesus ya. Salah satu simbol dari ikon bahwa dia mau mendekatkan relasinya dengan Yesus dan dia mendekat Yesus menunjukkan kepada para pengikutnya bahwa kalau doa-doa kalian ingin dikabulkan kalian harus dekat dulu sama dia, sama Tuhan Yesus. Kalau relasi itu dekat, di sana memang kita tidak usah berteriak-teriak lagi memanggil Yesus ya. Kita gak usah pakai toa lagi untuk meneriaki Allah. salah satu keunggulan kita orang Katolik kita bahkan menyebut Allah itu Bapak sedemikian dekat ya. Kita kalau Antonius Padua bahkan dia menyebut Yesus sebagai saudaranya. Itu kan ada kedekatan sekali. Gak usah teriak-teriak, gak usah lompat-lompat untuk memanggil Yesus karena apa? Karena relasinya sudah dekat, sedemikian dekat. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu poin yang paling penting dalam Injil hari ini itu adalah soal kedekatan murid dengan Yesus. Murid ini seringkali kepercayaan mereka pada Yesus masih belum 100%. Maka mereka seringkali ditegur Yesus. hari ini mereka ditegur lagi. Mengapa kalian takut? Hai orang yang kurang percaya. Minggu yang lalu juga berbicara tentang itu. Kamu tidak usah takut, percaya saja. Dua kata yang sering didekatkan yaitu takut dan percaya. Dari sana kita bisa mengambil refleksi sederhana bahwa memang orang yang takut itu orang yang tidak percaya. Orang yang takut dan tidak percaya itu adalah orang yang relasinya dengan Tuhan belum dekat. Jadi tidak ada closeness relasi tadi yang diharapkan dari Yesus sendiri dan juga dari inspirasi Santo Antonius Padua. Maka saudara-saudari yang terkasih baiklah kalau kita menyebut diri sebagai pecinta Antonius Padua pertama-tama yang kita lakukan adalah mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Makin dekat relasi kita dengan Allah dalam doa-doa kita dalam iman kita dan dalam praktik hidup seharian kita puji Tuhan ya, syukur segala hal yang kita alami badai-badai persoalan hidup itu bisa kita atasi. Mungkin kita tidak bisa mengubah kehendak Tuhan tetapi dalam doa-doa kita minimal kita mau mendekatkan diri dengan Tuhan pertama-tama kita mengubah diri kita, mentalitas kita mengubah kebiasaan-kebiasaan kita sikap egois kita dan mulai untuk membangun relasi yang dekat dengan Allah dan dari sana juga kita punya tuntutan dan tanggung jawab untuk mendekatkan relasi dengan orang-orang dengan sesama kita bahkan mungkin dengan orang yang pernah kita sakiti hatinya atau hati kita seringkali disakiti oleh orang-orang tersebut. Marilah kita mengusahakan Bapak Ibu Saudara Saudari sambil berharap dan berdoa Tuhan akan menyempurnakan. Amin. Amin.